Ida sodaqal murid Jikalau jujur seorang murid Resepnya jujur Tadi murid itu resepnya jujur Apapun, hati-hati Semua dari ujung rambut Sampai ujung gakit ini Harus jujur, sama guru Nggak, khianat Ida sodaqal murid Wajadal masyayikh Ama malbab Kalau inti betul-betul jujur Seorang murid Yang jujur Akan mendapatkan selalu gurunya Di depan pintu Dia butuh langsung Video callnya guru dengan murid Ini, nggak perlu sekarang gini Ini jujurnya seorang apa? Jujurnya seorang murid Dengan siapa? Dengan gurunya Makanya video callnya orang soleh Dari zaman dulu sudah ada Inti baru merasakan enaknya Video callnya sekarang Zoom sekarang Dulu orang soleh biasa Zoom dengan gurunya Langsung Nggak pakai Koneksi internet Sorry Ya Seperti Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habshi Dengan gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi Kalau kangen beliau masuk ke Halwat 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 Teringat gurunya Sebut nama gurunya Datang gurunya bang Insyaallah Mudah-mudahan kita diberikan kejujuran ya Malu kita kalau seperti ini ya Kalau bin berkah seperti itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi juga Kalau kangen sama gurunya Video call masuk halwatnya Panggil gurunya Habib Idrus bin Umar Datang Gurunya Lebih kiatil midhi Kenapa wahai muridku Ada apa ini Ada apa Wah Ada permasalahan ini segala macam Panggil namanya Salah saya datang Tidak butuh koneksi internet Ya Tidak butuh apa namanya 4G Tidak 3G Tidak Apalagi segala macam Tidak butuh Ya langsung Ini Jujur Kepada siapa Kepada gurunya Ya Kalau kita sekarang Tidak jujur kita Maksudnya Tawasulnya Tawasulnya rendah Yang datang siapa akhirnya Yang datang Gondurubu Karena kenapa Tidak jujur sama gurunya Kurang jujur Ini sama guru Kalau ini jujur Ini Mahmul Hadid Yang ngomong ini Saya mendengar ini Dari alamnya Habib Umar Ida Sodaqal murid Wajadal wasyaykh Amal balbam Radiyallahu ta'al Waradu'an Mudah-mudahan kita Diberikan jujur Kepada guru-guru kita Amin ya Rabbal Hingga apa Hingga kita diberkah Ya Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya Terima kasih.